Diduga saling menyalip dari arah berlawanan dua mobil bertabrakan di jalur puncak Cianjur-Cipanas pada Senin Siang. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut, namun dua penumpang terluka. Selain itu, arus kendaraan dari dua arah sempat macet panjang selama satu jam lebih. Beginilah kondisi sedang Bernopo B1561TED yang sebelumnya melaju dari arah Cianjur menuju Bogor. Setelah bertabrakan dengan minibus Bernopo B1504EKE yang melaju dari arah Bogor menuju Cianjur. Kedua mobil tersebut diduga saling menyalip kendaraan lainnya dari dua arah. Namun di jalan yang menikung serta menurun di jalan Raya Cugenang jalur puncak Cianjur, tabrakan kedua mobil tersebut tidak bisa dihindari. Akibatnya, kedua mobil rusak berat dan nyaris hancur di bagian depan. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut, namun dua penumpang minibus dilarikan ke rumah sakit lantaran terluka sehingga harus mendapatkan perawatan secara intensif di rumah sakit. Polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung mengevakuasi kedua bangkai mobil yang menutup seluruh badan jalan sehingga sempat terjadi kemacetan panjang hingga satu jam lebih. Apansa datang dari arah Jakarta, ya Cipanas, baru yang sedang itu menuju ke arah Jakarta. Jadi beradu, adu pinggir kalau dibilang ya, pinggir sama pinggir gitu. Baru yang luka kayaknya sih satu, satu yang luka. Sedang dibawa ke rumah sakit itu. Saksi mata mengaku meski tidak langsung melihat kejadian tersebut, namun mendengar suara benturan keras di lokasi. Saksi mata menyebutkan kedua mobil tersebut diduga sedang dalam kecepatan tinggi dan saling menyalip kendaraan lain di arah berbeda di jalan yang menikung dan menurun. Akibat kecelakaan tersebut, dua penumpang terluka berat dan dilarikan ke rumah sakit umum Cianjur untuk mendapatkan perawatan. Sementara itu polisi masih menyelidiki kasus kecelakaan tersebut.